Intro Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan panduan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan VSTC Bagi anda yang belum mengetahui, VSTC adalah sebuah video editor gratis yang merayakan fitur VSTC bisa digunakan oleh siapa saja tanpa adanya watermark dan tanpa adanya pembatasan lainnya Bagi anda yang tertarik untuk menggunakan VSTC dalam melakukan editing dan manipulasi video Anda bisa melihat panduannya di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat transisi video dengan menggunakan efek freeze Langsung saja simak pada tutorial berikut ini Seperti biasa kita masuk ke dalam VSTC, popupnya kita tutup, kita ambil blank project, kasih nama projectnya Kemudian pilih device sesuai dengan kebutuhan, pilih resolusi juga sesuai dengan kebutuhan anda Pilih frame rate juga sesuai dengan kebutuhan anda dan kemudian klik saja finish Kemudian kita ambil video atau footage yang mau kita pakai Oke saya gunakan footage ini, kita preview sebentar dan kemudian langkah selanjutnya adalah meluncari bagian awal mulai transisi Oke saya mulai disini, kemudian saya potong jadi bagian akhirnya ini akan dibuang Oke Dan kemudian Footage nya di klik dan kemudian geser satu kali dengan menggunakan keyboard anda Tanda panah ke samping kiri satu kali saja Seperti itu Dan kemudian masuk ke sini Ke cutting and splitting, pilih tool ini More tool, pilih ini Kemudian pilih create snapshot Create snapshot Ya klik Dan ini ada masuk di resources windowsnya Ada image Oke Sebelum kita masukkan dia Kita klik dulu di dalam timeline nya Klik kanan Dan kemudian kita insert layer Ini kita turunkan aja Kita add layer aja deh Add layer Oke Kita add layer Dan kemudian footage nya kita taruh di ujung sini Dan kemudian ini kita turunkan ke sini Oke ke layer yang atas Oke kemudian ini kita Kita apa namanya Kita kecilkan Dan kemudian set durasi sesuai dengan kebutuhan Berapa lama anda mau footage nya jalan Coba kita preview sebentar Oke Kira-kira kurang lebih seperti itu Berapa lama ini Terserah aja Sesuai dengan kebutuhan anda Dan kemudian Letekan tutorial akhir situ Kemudian kita add video Kita ambil footage kedua Footage transisi nya Apa yang akan dimasukkan Oke Ini boleh kita rapihkan Nah seperti itu Dan kemudian kita balik ke image Kita balik ke image snapshot nya Kita akan melakukan beberapa penyettingan Untuk kebutuhan transisi Kita masuk ke video effect Kemudian kita masuk transisi Dan kemudian kita ambil diffuse effect Diffuse effect Effect ya Diffuse effect Diffuse effect Klik Dan kemudian Klik pilih disini Wall parent duration Eh sorry Kita masuk ke transisi Dan kemudian Diffuse effect Oke To scene end Saya lupa ya Oke To scene end Klik saja seperti itu Dan kemudian Langkah selanjutnya Kita akan masukkan sound disini Jadi anda masukkan sound dulu Add Apa namanya Add layer Add layer Add layer Dan kemudian disini akan kita masukkan sound Jadi anda pastikan Fussernya ada di bagian depan Dari element diffuse effect nya Jadi bagian depan ini Dan kemudian masuk ke scene Dan sini Kemudian dia akan ada seperti ini Jadi Nanti ketika efek diffuse nya mulai Akan masuk sound nya Masuk suara back sound Atau suara efek Kemudian kita ambil aja audio nya Dan kemudian ambil sound nya Untuk sound-sound transisi ini Anda bisa cari di google sendiri Cari aja Sound effect transition Nanti akan ada banyak website Yang menginformasikan Perihal itu Dan tinggal anda download Kemudian disini From poster position Ini disini Add new layer Klik saja Oke Kita lapikan aja Biar layer tidak banyak Dan Pada prinsipnya Anda sudah bisa membuat Efek transisi freeze ini Namun untuk mempercantik Kita masuk ke footage yang Satunya Ucet awal ini Kedua Kemudian kita Add video effect Kemudian kita Transfarency Kita klik Fit in Oke Dan selesai sudah Kita coba Freeview hasilnya Di dalam video Demikian tadi cara membuat Transisi video dengan menggunakan efek freeze di dalam VSDC Bagi anda yang masih tertarik untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan VSDC Anda bisa subscribe ke dalam simple channel ini Tekan tombol merah yang ada di bawah video ini Dan kemudian setelah anda subscribe Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya Bagi yang sudah subscribe kita akan jumpa kembali dalam video video tutorial berikutnya Peace Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih